Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Kita jumpa lagi dengan nuansa motor Kali ini kita tidak membahas tentang teknik mekanik Tapi kali ini kita akan review Satu jagoan 1.4 liter Dari Kawasaki Yaitu Kawasaki Versys 250 Saudara apa yang akan kita review pada kali ini Yang pertama tentu adalah Kelebihan dan kekurangan Motor Versys 250 Motor ini diproduksi Terutama diperuntukkan untuk adventure Touring Jalan jauh Review ini insya Allah jujur Karena motor ini sudah kami pakai Kurang lebih sudah 3 bulan Sudah 2000 km sudah kita naik Saudara hari ini saya di salah satu daerah Di Lubuk Gadang Daerah Sumatera Barat Ini lihat tebing Kebetulan saya suka adventure Oke saudara yang pertama Kelebihan daripada Versys 250 Sini saudara Kelebihan pertama saudara Kalau kita beli Versys ini Sudah ada Winsilnya Dan windsil ini Unik sekali saudara Karena Di atasnya adalah Ada tekukan Kalau lihat dari sini Nampak betul Ini ya Ini ada tekukan ke atas Jadi kalau kita Naik motor ini saudara Kalau misalnya malam Biasanya kan ada debu Atau nyamuk Atau binatang-binatang kecil Kalau misalnya kita berkendara pas hari hujan Kemudian kita tidak bisa menggunakan kaca helm Kita buka kaca helm Saudara Itu aman sekali Karena apa? Karena angin yang mendorong ke sini Terdorong ke atas saudara Ke atas Jadi nyamuk Misalnya binatang-binatang kecil Debu Itu tidak mengenai mata Ini kelebihan pertama yang Saya suka Kemudian yang kedua saudara Ini sudah dilengkapi dengan Fog lamp Atau lampu Ya Ini orinya Orisinil Ketika kita beli Sudah ada Kemudian kelebihan berikutnya Sudah ada crash bar Ya Ini pelindung Kalau misalnya terjadi crash Atau segala macam Ini pelindungnya Sangat kuat Ya Kemudian berikutnya Sudah ada charge handphone Pelindung tangan Sudah ada Kemudian saudara Yang lebih enak lagi Saudara Nah ini Kopling ini Sangat enteng Saudara Ya Sangat enteng Ini saya pakai telunjuk saja Ya Lihat saudara Sangat enteng Pakai telunjuk saja Ini Kawasaki membuat Pengendara Sangat nyaman sekali Untuk mesin saudara ya Mesin ini Dua silinder Segaris Kapasitas Bersihnya Adalah 249 cc Pembulatan menjadi 250 cc Diameter pistonnya 62 mili Kemudian langkahnya 41,2 milimeter Maka motor ini Mesin ini disebut dengan Mesin overbore Artinya Lebih besar Diameter piston Dibanding dengan stroke Nah karakter mesin Overbore ini Sedara Powernya Berada di Atas-atas Atau di RPM atas Maka Motor ini Ya Daya maksimum Itu adalah 34 hp Horsepower Atau 34 dk Pada 11.500 Kemudian Untuk torsinya 21,7 nm Pada 10.000 RPM Berarti Posisi ada Di atas-atas Oleh karena itu Pengendara Kawasaki Versis Ini Dimanjakan Dengan Power yang Besar Itu pada RPM atas Atau ketika Kita di Jalan lurus Ngebut Itu powernya Baru keluar Terasa Oke Sedara Kemudian Kelebihan Berikutnya Daripada Motor Versis Ini Yang pertama Tengkinya Isinya Adalah 17 liter Jadi Aman kita 17 liter Itu sangat Jauh Jadi kita Pakai Tidak Isi Minyak Terus-menerus Cukup Satu Tengki Sudah bisa Ratusan Kilometer Kemudian Bisa Diperhatikan Disini Sedara Di panel-panel Ini Lihat Di panel Di panel Ini Satu Itu Indikator Gigi Gigi Satu Ini Sekarang Masuk Kemudian Ada Jam Kemudian Ada Trip Kita Kalau kita Trip dari Nol Sudah Berapa Ribu Kilo Kemudian Disini Ada Konsumsi BBM Hari Ini 31,3 Kilometer Per liter Ini Jalannya Saya Menanjak Karena Dekat Siti Jawa Laut Jalan Menanjak Terus Untuk Konsumsi BBM Di Mesin 250 CC Tentu Ini Irit Karena Kalau Kita Di Jalan Posisi Lurus Di Jalan Yang Lurus Mendatar Itu Saya Pernah Pakai Itu 35 Kilometer Per liter Kemudian Berikutnya Sedara Disini Ada Juga Lampu Hazard Lampu Send Yang Hidup Serempaan Kemudian Tombol Daripada Foc Lamp Adalah Disini Tombol Disini Untuk Menghidupkan Lampu Kalau Lampu Foc Lamp Lumayan Cuman Kalau Misalnya Kita Pengen Menambah Lagi Sedara Bisa Kita Pasang Di Atas Sini Dua Tapi Ini Saja Kalau Saya Sudah Cukup Terang Kemudian Lampu Jauhnya Juga Lampu Dekatnya Tidak Begitu Terang Kalau Lampu Dekat Tidak Begitu Terang Ini Cocok Kalau Kita Jalan Siang Hari Kemudian Sedara Untuk Ban Ukuran Ban Ini Menguntungkan Sekali Lihat Sedara 100 Per 90 Kali 19 Jepan Kemudian Untuk Belakangnya 130 Per 80 Kali 17 Tidak Nampak Ya 130 Per 80 Kali 17 Ini Sedara Kelebihan Dari Motor Versis Ini Kalau Posisi Kita Lubang Lubang Kecil Kecil Itu Tidak Terasa Sedara Halu Sekali Dan Motor Ini Minim Sekali Getaran Sangat Nyaman Sangat Enak Setangnya Juga Juga Lebar Kemudian Bengkok Pas Dengan Tangan Kita Bengkok Pas Jangan Tangan Kita Kemudian Kelebihan Berikutnya Adalah Rem Yang ABS Rem ABS Kalau kita Berhenti Berhenti Mendadak Aman Kemudian Batang Sok Sangat Besar Batang Sok Besar Lingkar Bannya Juga Besar Jadi Enak Dipakai Untuk Jalan Jalan Yang Keriting Keriting Yang Aman Kemudian Sedara Untuk Box Ini Ori Sidebox Bawaan Daripada Kawasaki Cuman Sayangnya Ini Bengkok Di dalam Juga Bengkok Jangan terlalu Dekat Supaya Nampak Bengkok Jadi Isinya Tidak Terlalu Banyak Tapi Kalau Sandinya Lurus Seperti Ini Mungkin Isinya Lebih Banyak Kemudian Sedara Motor Ini Motor Ini Isi Silindernya 250 Cc Segaris Kemudian Berpendingin Air Aman Kita Pakai Untuk Jalan Jauh Meskipun Itu Dengan Durability Yang Tinggi Kita Misalnya Tidak Istirahat Sampai 7 Jam Itu Kalau Kitanya Kuat Insya Allah Motor Aman Kemudian Berikutnya Kelebihan Kawasaki Versys Ini Power Sangat Besar Di Kelas 250 Cc Dibanding Merek Merek Lain Motor Kawasaki Versys Power 34 HP 34 HP Cukup Besar Jadi Motor Ini Lebih Besar Bor Daripada Skruk Jadi Karakter Karakter Memang Betul Betul Power Ada Di Putaran Atas Menengah Atas Luar Biasa Motor Rasis Kemudian Berikutnya Kelebihan Berikutnya Itu Power Bawahnya Motor Ini Lembut Sekali Jadi Ketika Misalnya Kita Dari Ngebut Kemudian Ada Lubang Kita Pelan Itu Kita Pasang Di Gigi Dua Misalnya Atau Gigi Satu Itu Power Tidak Nyentak Tidak Ngejut Jadi Lembut Sekali Jadi Pas Kalau Saya Dibakai Untuk Turing Untuk Adventure Kemudian Berikutnya Motor Ini Mudah Sekali Diajak Untuk Menikung Tidak Kaku Dan Mudah Nikung Nikung Oke Itu Kelebihan Daripada Kawasaki Versis Kemudian Sedera Untuk Kekurangannya Kekurangannya Yang Saya Amati Saya Sudah Pakai 2000 Kilo Lebih Kekurangannya Ada Dua Sedera Yang Pertama Joknya Ini Sangat Keras Sampai Saya Kasih Ini Ini Saya Tambahin Ini Bantel Tapi Saya Kasih Pelapis Karena Saya Pergirikan Istri Sangat Keras Istri Tidak Sanggup Jadi Kita Pakai Ini Kalau Saya Sudah Biasa Turing Jadi Meskipun Agak Keras Bagian Depan Tidak Ada Problem Tapi Pembonceng Belakang Mengeluh Jadi Ini Bisa Diganti Dengan Busa Latex Tapi Intinya Kekurangannya Satu Joknya Keras Kemudian Yang Kedua Boleh Diperhatikan Disini Ini Sepatbor Sepatbor Ini Pendek Pendek Sekali Ini Harusnya Kita Pasang Sambungannya Nah Dengan Sepatbor Pendek Ini Kerugiannya Kita Lihat Sepatunya Ini Celana Ini Celana Apis Solat Tadi Saya Suci Kalau Tidak Jadi Tadi Ini Semuanya Tanah Apalagi Jalan-jalan Yang Basah Jadi Ini Perlu Sambungan Lagi Nah Sedara Mungkin Itu Review Motor Versis Sang Pejelajah Dari Kawasaki 250 CC Ini Memang Betul-betul Jagoan Diantara Yang Saya Sebutkan Tadi Sedara Secara Umum Untuk Touring Untuk Adventure Saya Kasih Nilai Motor Ini 90 Oke Sedara Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima